Pengurus Pemuda Pancasila PAC Indihyang, Kota Tasikmalaya, menggelar Rapat Pemilihan Pengurus RPP untuk Ranting Parakannya SAG, Kecamatan Indihyang, Kota Tasikmalaya, bertempat di Kampung Ciroyum, RT2 RW13, tepatnya di rumah kediaman salah satu anggota PP, Otong, pada Minggu 11 Desember 2022. Acara itu dilaksanakan dengan seksama dan penuh dengan candaria dari para calon kandidat Ketua Ranting Parakannya SAG. Jalannya acara juga disaksikan oleh Ketua PP PAC Indihyang, Anwar Mubarok. Terdapat dua calon kandidat Ketua untuk Pemilihan Ketua PP Ranting Parakannya SAG untuk masa bakti 2022-2024 ini, yaitu Jejen dan Robi Bayut. Setelah dilakukan pemilihan dengan cara poting, mencari suara terbanyak dari total hak pilih 28 anggota, Jejen menjadi pemenangnya dengan perolehan suara sebanyak 16 suara, unggul dari perolehan suara Robi Bayut, yaitu 11 suara, dan terdapat ada suara yang tidak sah karena salah tulis. Ketua PP Ranting Parakannya SAG yang baru, Jejen, dengan disaksikan oleh semua anggota PP Ranting Parakannya SAG yang hadir, beserta tamu undangan lainnya sesama anggota pemuda Pancasila, dan tamu dari aparat RT RW setempat. Baru, tolong lebih ditingkatkan lagi, bahwa kegiatan saya adalah 50 anggota berbunisial di wilayah Rantingnya masing-masing, dan tingkatkan kondisi kita, sebalik lagi sekarang menghadapi pesta politik, silahkan untuk berpolitik, saya tidak menekan atau tidak menitimidasi, silahkan hak punya hak pilih masing-masing, dan saya titipkan lagi untuk bikin sekretarian, kelas tanis ya, titipkan lagi tetap berkoordinasi dengan Nurahang, RT RW, bahkan Babi Usa, Babi Mas, kita harus ganda paling depan untuk bantu masyarakat, bahkan khususnya di aksiasi sosial. Jejen, Ketua, yang belum pemilihan RPP Ranting, ada berapa lagi? Tinggal tinggal lagi, Satu, Sukamaju Kaler, Dua, Sukamaju Tugul, dan tiga, terakhir, Sirenang Gali. Yang sudah digelar, yaitu penyikiran, Indihiyang, dan para kandesan. Ketua, syarat menjadi Ketua Ranting bagaimana? Satu, punya KTA berdumisili, yang kedua, mudah-mudahan ke depan harus punya sertifikat diklat, yang ketiga, warga negara yang bisa. Ada targetnya, Pak? Target untuk Indihiyang, di bulan Desember semua Ranting harus sudah terbentuk, bahkan sudah memasukkan biodata yang 50 peran, begitu harus secepatnya dilaporkan ke MPC, karena MPC juga ditekan sama dari MPW.